Salah satu mantan personel One Direction, Liam Payne, meninggal dunia di usia 31 tahun. Payne dilaporkan jatuh dari lantai 3 Hotel Casasur Palermo di Argentina pada Rabu 16 Oktober 2024 malam. Hingga kini, belum ada kabar lebih lanjut apakah jatuhnya Payne merupakan kecelakaan atau kesengajaan. Sebelum ditemukan tewas Liam dan Kate Cassidy, kekasihnya tiba di Argentina pada 30 September 2024. Liam juga sempat menonton konser mantan member One Direction lain, Niall Horan. Liam Payne juga sempat mengunggah sebuah postingan yang menunjukkan ia sedang menyaksikan konser Horan. Laporan sementara menyebut, Liam diduga dalam kondisi mabuk saat jatuh dari balkon hotel. Sejumlah fans pun berkumpul di luar hotel tempat insiden itu terjadi. Seorang penggemar bernama Ariana Frutos pun mengaku merasa terpukul dengan meninggalnya Payne. Pasalnya Frutos mengira bahwa ia akan segera bertemu idolanya, namun kenyataannya Payne telah tiada dan konser dibatalkan. Eks personal One Direction itu meninggalkan satu anak berusia 7 tahun dengan mantan penyanyi Sheryl Cole. Liam Payne merupakan bagian dari kesuksesan boy band One Direction. Yang dimana, boy band itu juga beranggutakan Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson, dan Niall Horan. Boy band ini terbentuk melalui sebuah ajang pencarian bakat pada 2010. Meski tidak memenangkan ajang tersebut, namun grup ini telah melejit dan menjadi salah satu boy band paling terkenal sepanjang sejarah. Namun tak berselang lama pada 2016, grup tersebut memutuskan untuk Hiatus dan semua personilnya menjadi solois. Payne sendiri merilis EP solo pertamanya yakni First Time pada 2018. Kemudian album studio debutnya LP One pada tahun berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.